Intro Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Hakim Ziyeh tawarkan diri ke Barcelona Di Chelsea musim ini, Ziyeh tak menjadi pilihan utama Pemain 29 tahun itu memang sudah 14 kali bermain Tapi cuma 8 kali menjadi starter Kontribusi Ziyeh di Chelsea musim ini memang masih minim X pemain ayak itu baru menyumbangkan 1 asis Oleh karena itu, Sport memanaskan kembali spekulasi di masa depan Ziyeh Dia dikabarkan menawarkan diri ke Barcelona Kontrak Ziyeh dengan Chelsea masih berlaku sampai Juni tahun 2025 Tapi, dengan fakta Chelsea baru belanja besar Mereka harus menyeimbangkan raca keuangan Direkturnya tersandung kasus di Juventus Apa dampak bagi Tottenham? Fabio Paratici, Direktur Tottenham Hotspur Dihukum atas kasus saat masih menjabat di Juventus Ia dihukum larangan beraktivitas di simpak bola selama 30 bulan atau 2,5 tahun Lantas, adakah dampak bagi Tottenham Hotspur meski Fabio Paratici didakwa bersalah di Juventus? Menurut laporan CBS, bisa saja klub Premier League itu terdampak Lantaran Inggris masih dalam cakupan UFA Ada laporan sanksi Paratici bisa pindah ke Inggris Artinya, ia juga terancam tak bisa bekerja di London Tentunya dalam urusan sepak bola Lazio harus kehilangan servis Immobile hingga 20 hari Ciro Immobile terpaksa akan absen dalam beberapa pertandingan Lazio Setelah cedera terakhir yang dialaminya Seperti dilansir Cori Redul Sport Mengungkapkan bahwa berdasarkan tes medis yang dilakukan oleh Bianco Celesti Mengungkapkan bahwa Immobile mengalami ketegangan semi tendinosus pada hamstring kanannya Cedera yang nampaknya akan memaksanya absen hingga sekitar 15-20 hari Immobile dipastikan absen dalam dua laga selanjutnya di Serie A Melawan Milan dan Fiorentina Musim dingin yang panas di Chelsea Pergerakan Chelsea begitu panas di musim dingin kali ini Tak tanggung-tanggung Dana yang sudah dihabiskan Chelsea di Januari ini mencapai 190 juta Jika ditotal dengan belanja di musim panas lalu Maka manajemen era pemilik baru Tutboly sudah menggelontorkan uang senilai 460 juta pon sterling Atau sekitar 8,5 triliun rupiah Aktivitas transfer Chelsea yang begitu panas bahkan memecahkan rekor Sibiru menjadi tim yang paling banyak belanja sepanjang Januari sejarah Premier League Spezia vs Roma Zanyulu minta diparkir di tengah rumor transfer Roma memasukkan nama Zanyulu ke daftar transfer Gianlu Rossi memasang harga 30-40 juta euro Untuk pemain yang masih terikat kontrak sampai tahun 2024 itu Di tengah spekulasi masa depannya di ibu kota Italia itu Zanyulu dicoret dari skuad Roma untuk laga melawan Spezia Roma dicadwalkan akan menghadapi Spezia dalam lanjutan Liga Italia Senin dini hari waktu Indonesia Barat Muncul kabar bahwa Zanyulu sendiri yang mengambil keputusan untuk absen di pertandingan Dan melawan Spezia Keputusan tersebut menurut laga Zeta Delosport mengejutkan semua orang di rumah termasuk Zemurinho Manchester United inginkan Harry King Spruce beresiko kehilangan pemain berharga mereka secara gratis pada tahun 2024 Jika ia tidak memperpanjang masa pengabdianya Hal itu membuat Manchester United kembali tertarik untuk mendatangkan Harry King Yang akan memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya bersama Tottenham Hotspur Tapi Tottenham dikatakan berencana untuk memasang harga minimal 85 juta pound sterling Atau sekitar 105 juta USD untuk sang striker Itu sangat mungkin meningkat jika tawaran datang dari rival domestik Arsenal incar gelandang Real Madrid Arsenal dikabarkan tertarik meminjam Kamafinga dari Real Madrid Gelandang tim Nas Prancis itu tak mendapat menit bermain banyak bersama Los Blancos musim ini Bersama Real Madrid Kamafinga sudah tampil sebanyak 26 pertandingan di semua kompetisi dan memberikan 1 asis Kekurangannya menit bermain bakal dimanfaatkan Arsenal untuk meminjam mantan pemain Rennes tersebut Terlebih Integanders mengandalkan pemain muda sehingga Kamafinga tak mungkin untuk menolak tawaran tersebut Inter mulai serius kejar Chris Smoling Inter perlu bersiap sejak dini terkait bag baru Nerazuri sadar bursa transfer akan berjalan sulit terlebih dengan kemampuan finansial yang terbatas Nicolo sekira melaporkan Saat ini Inter mencoba mendatangkan Chris Smoling dari AS Roma Labania mata sadar Proses perpanjangan kontrak Smoling dan Roma tidak menemui kemajuan berarti Oleh karena itu, Smoling bisa pergi dengan status bebas transfer Inter dikabarkan menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun untuk pemain 33 tahun tersebut Jika setuju, Smoling akan mendapatkan 3,5 juta euro per musim Firmino tegaskan sekali lagi dirinya ingin bertahan di Liverpool Kesepakatan kontrak Firmino saat ini berakhir pada akhir musim ini Dan dia sekarang dapat menyetujui transfer gratis ke klub asing Di mana berbagai laporan menyatakan minat dari klub Arab Saudi dalam beberapa pekan terakhir Namun, pelatih Inter si Ani Chargen Klopp telah menjelaskan Bahwa dia ingin pemain nomor 9 andalanya tetap bertahan di Anfield Sekarang pemain berusia 31 tahun itu telah berbicara tentang keinginannya Untuk tetap di klub yang sudah dia perkuat 8 tahun lalu pada tahun 2015 Liverpool sempat dekati Kylian Mbappe, PSG ungkap harganya Berlangsung setelah masa depan Kylian Mbappe di PSG tampaknya diselesaikan musim panas lalu Liverpool diinfokan tentang biaya yang konyol saat ditanya tentang harga sang pemain The Athletic mengungkapkan label harga yang ditetapkan PSG untuk pemilik nomor 7 mereka Ketika kembali dihubungi oleh Liverpool setelah pemain berusia 24 tahun itu Mereka diberitahu oleh Presiden Nasser Al-Hilaifi dan konsultan transfer Antero Henrique Bahwa kesepakatan apapun akan menelan biaya 400 juta euro Martin Odegaard bukan pemimpin yang suka teriak-teriak Mulai musim ini, Odegaard menjadi kapten Arsenal The Gunners tampil luar biasa sampai 18 pertandingan Odegaard sudah bermain sebanyak 23 kali di semua ajak Eks pemain Real Madrid itu memberi kontribusi 8 gol dan 5 asis Sumber daily mail mengungkap bagaimana karakter dari Odegaard Martin bukan seorang yang berteriak dan bersuara keras Tapi kalau dia berpikir seseorang sedang baik-baik saja Dia akan merangkul mereka, kata salah satu seorang sumber di daily mail Di incar Chelsea, berikan indikasi Moises Caicedo tidak dilepas Performa api Caicedo masuk dalam radar Chelsea Grampotter dilaporkan ingin memboyangnya ke Stavford Bridge Namun, Ezebri menegaskan bahwa timnya tidak tertarik untuk melepaskan Caicedo di musim dingin ini Ia menyebut ingin mempertahankan sang gelandang Ezebri mengakui bahwa mempertahankan Caicedo dari kejaran klub sekelas Chelsea Memang tugas yang sangat sulit bagi Brickton Namun ia berharap Caicedo setidaknya bertahan hingga akhir musim nanti Luis Enrique dalam pembicaraan untuk menjadi manajer Brazil Brazil mempertimbangkan untuk menunjuk mantan bos Spanyol dan persa Luis Enrique Sebagai manajer baru menyusul kepergian titik usai piala dunia Presiden Konfederasi Sepak Bola Brazil, Ednaldo Rodriguez Akan melakukan perjalanan ke Eropa untuk bertemu dengan calon-calon pelatih Dan Luis Enrique merupakan salah satu kandidat terpilih Menurut UOL Sport, CBF sudah menanyakan ketersediaan pelatih asal Spanyol itu Melalui legenda Brazil dan mantan rekan setim Enrique di Barcelona Yaitu Ronaldo yang mengobrol dengan pelatih berusia 52 tahun itu AC Milan siap permanenkan Sergino Dez dengan Sarab Dez sendiri tidak menjadi pilihan utama di Milan Ia lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan dan cuma tampil dua kali sebagai starter musim ini Oleh karena itu, Milan ingin meminta Barcelona memberi diskon untuk mempermanenkan Dez Dari Klub League 2 Gillingham FC dan selanjutnya meminjamkan sang pemain ke Saltenham Bagot akan meminjam The Robin hingga akhir musim 2022-2023 Seperti halnya ketika memperkuat Gillingham yang berada di zona degradasi Bagot pun harus ikut menyelamatkan tim barunya dari ancaman serupa Saat ini, Saltenham berada di peringkat ke-18 kelas men sementara dengan 28 poin Posisi itu berada di tiga tangga di atas zona degradasi Namun Saltenham hanya unggul 4 angka dari tim teratas zona degradasi Bagot bertekad membantu Saltenham mengakhiri musim di zona aman Liverpool vs Chelsea selesai 0-0 Dalam laga yang berlangsung di Anfield Liverpool-Celsea sempat mencetak gol ke gawang Liverpool di menit ketiga Kai Havers menjebol gawang Alisson namun dianunir VIR Namun, tak ada gol tercipta sampai pulih tanda istirahat berbunyi Liverpool vs Chelsea masih 0-0 di babak pertama Di babak kedua, laga berjalan lebih ketat Liverpool sempat membuka ancaman di menit ke-59 Hingga laga bubar tak ada gol tambahan tercipta Liverpool vs Chelsea tuntas dengan skor 0-0 Hasil ini membuat Liverpool dan Chelsea tak beranjak dari papan tengah kelas men Liga Inggris West Ham United tinggalkan zona degradasi Liga Inggris West Ham United menjamu Everton pada laga pekan ke-21 Liga Primer Inggris Pada menit ke-34, West Ham akhirnya bisa memecah kebuntuan Jarot Bowen berhasil mencetak gol 7 menit kemudian, West Ham mengadakan skor lewat gol ke-2 Bowen Ia berhasil melepaskan tembakan yang menghujam gawang Everton Alhasil, skor 2-0 bertahan hingga bubaran dan tambahan 3 angka membawa WSM ke posisi 15 dengan 18 poin dari 20 laga Crystal Palace vs Newcastle United, The Magpies ditahan 0-0 Bermain di Sailheart Park Stadium, Newcastle sejatinya dapat menguasai pertandingan dan memiliki banyak peluang ketimbang tim tuan rumah Newcastle United langsung bermain agresif Mereka melancarkan serangan masif kepertahanan Crystal Palace Serta membuat banyak tembakan spekulatif untuk mencuri gol Namun demikian, beberapa peluang yang tercipta tidak berhasil untuk membobel gawang Vicente Guita Pada akhirnya, Newcastle United yang terus menyerang keimbangi oleh Crystal Palace 0-0 Salernitana vs Napoli Partenope menang 2-0, kukuh di puncak klasmen Ciurnata ke-19 Liga Italia mempertemukan Salernitana vs Napoli Duel berlangsung di Stadion Areci Napoli mencetak gol pada menit injuri temp babak pertama Giovanni Di Lorenzo membebel gawang Salernitana lewat bola sepakannya di kotak penalti Napoli menggadakan keunggulan 3 menit babak kedua berjalan Kali ini Osimhen yang mencatatkan namanya di papan skor Skor 2-0 untuk kemenangan Napoli menjadi hasil akhir pertandingan Hasil ini membuat Napoli kukuh di puncak klasmen Liga Italia dengan 50 poin Atletico vs Valadolid Antoine Griezmann CS berpesta 3-0 Curnada ke-18 Liga Spanyol menyajikan duel Atletico vs Valadolid Tim tuan rumah membuka skor pada menit ke-18 via Alvaro Murata Atletico menggadakan keunggulan 5 menit berselang Kali ini giliran Antoine Griezmann yang bikin gol Gawang Valadolid kembali bergetar pada menit ke-28 Mario Hirmusung menanduk bola yang ditepis masif Membuat Atletico unggul 3-0 di babak pertama Tidak ada gol tambahan tercipta hingga peluit panjang berbunyi Atletico menang 3-0 atas Valadolid Yusofa Moukoko resmi bertahan di Borussia Dortmund Kepastian Moukoko bertahan di Borussia Dortmund Diumumkan langsung oleh pihak Die Borussia Melalui laman resmi mereka Dortmund mengonfirmasi Moukoko telah mendatangani kontrak baru Sebagai pemain Die Borussia Ia menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun Dan ia akan membela panji Dortmund hingga tahun 2026 mendatang Moukoko sendiri juga mengungkapkan alasannya bertahan di Dortmund Ia menilai raksasa Jerman itu merupakan klub yang tepat untuk perkembangan karirnya Manchester United bakal catat rekor baru pada kontrak Garnaco Negosiasi kontrak Garnaco berjalan cukup alot Ia meminta 50.000 pound sterling per pekan Akhirnya, kini mereka sepakat pada angka 32.000 Gaji sudah disepakati Namun, masih ada beberapa aspek yang belum disepakati oleh kedua kubu Pihak United dilaporkan ingin memberi kontrak dengan durasi 8 tahun pada Garnaco Jika itu terjadi Maka pemain asar Argentina akan memecahkan rekor Karena Garnaco akan menjadi pemain dengan durasi kontrak paling panjang bersama United Liverpool vs Chelsea Mudrik menjanjikan Liverpool gagal memecah kebuntuan untuk timnya Mudrik tampil cukup menjanjikan menghidupkan lini serang Chelsea Ia punya daya jelajah yang cukup baik di sektor kiri London biru Dikutip dari Woos Kurek Mudrik melepas satu tembakan tapi belum mengarah ke gawang Membuat dua dribble sukses serta bikin dua tackle Satu tembakan Mudrik tersebut lahir dari aksi individunya melewati kebungan pemain Liverpool di kotak penalti Akurasi umpan Mudrik juga sangat baik di laga ini Ia melepas 40 umpan sukses dari 44 percobaan umpan Federasi Saudi tepis peluang Messi ikuti jejak Ronaldo Rumor Messi akan bermain di Arab Saudi belakangan makin kencar berhempus Ini seiring kontrak La Pulga yang akan habis pada akhir musim ini Al-Hilal dilaporkan siap memberikan penawaran gila untuk Lionel Messi Yang mencapai 350 juta USD atau setara dengan 5,3 triliun rupiah per tahun Namun kemungkinan Messi merumput di Arab Saudi Ditepis oleh Sekjen Federasi Sepak Bola Arab Saudi S.I.F.F. Yaitu Ibrahim Al-Qasim Ia membantah sudah ada bicaraan antara klub Arab Saudi dengan Messi Meski ia tak memungkiri akan sangat senang melihat Messi bermain di Arab Saudi Thomas Tuchel maunya pindah ke Barcelona atau Real Madrid Thomas Tuchel dikabarkan ingin menjecel petulangan baru dalam karirnya Sebab ia menghabiskan karir kepelatihannya sejauh ini di Jerman, Perancis, dan Inggris Spanyol menjadi negara yang sudah lama diidamkan Tuchel Jadi ia membidik untuk menangani salah satu dari dua klub terbesar di Spanyol Yaitu Barcelona dan Real Madrid Jika Tuchel serius menunggu Real Madrid atau Barcelona Maka ia harus menunggu selama satu tahun ke depan Pasalnya kontra Ancelotti dan Xavi di Madrid dan Barcelona Akan berakhir pada tahun 2024 mendatang Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe